DIP karena tidak diberi jatah menteri, yang kedua, Anda dikasih proyek 200 miliar dari Kemenhan. Ini menarik. Saya pernah dipanggil Pak Jokowi Dodo ke istana. Waktu itu Pak Jokowi bilang, ini mau ada press shuffle. Oh iya Pak, saya sudah bilang ke Ibu, tapi belum ada gerilat. Pak Mas Budiman minta izin ke Ibu dulu. Mas Budiman yang disuruh minta izin? Waktu Pak, saya ini nggak biasa minta-minta jabatan, Pak. Waktu saya dulu DPR, nyalonkan jadi anggota TNP, bukan minta. Waktu itu dipanggil, pas Pramona Andung, jadi sebagai segeri DPR perjuang untuk nyalak. Jadi kalau saya minta-minta rasanya, saya nggak beli rumah Pak Jokowi di rumah beliau di Sumber di Solo. Saya sudah sempat sampaikan, tapi nampaknya belum ada green light dari Ibu. Nggak apa-apa, Pak. Waktu saya jadi nggak, jadi menteri aja saya pakai istilah ini. Nggak apa, TN kalau bahasa Jawanya bilang gitu ya. Artinya ketika Pak Jokowi bahkan menganjurkan minta izin ke Ibu, saya tidak lakukan itu. Tidak ada, tidak ada bicara setelah. Bukan soal menteri? Bukan, waktu itu ada kita lagi menyurahkan tuntutan demo kepala desa untuk reflisi udara desa. Aku sudah soal menteri ke Pak Hasto ya. Ini menarik justru. Saya pada waktu itu ngajak diskusi sejumlah kepala desa. Tapi waktu itu pada pertemuan berikutnya saya nggak bisa datang, tapi mereka bertemu dengan Pak Hasto langsung. Justru yang menarik saya, karena nggak ikut pada pertemuan itu, dari kepala desa mengatakan pada saya, Mas, aku tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Hasto, Pak Hasto bilang, yaudah nanti kita akan dorong Mas Budiman menjadi Menteri desa. Dari kata-kata Pak Hasto ya. Bahkan waktu itu saya tidak minta. Justru Pak Hasto desa itu. Jadi bukanya ada yang minta jatah menteri meskipun hanya tiga bulan? Bahkan itu tidak ada itu. Kata-kata tiga bulan, satu itu. Kedua, soal tadi kalau Pak Ganjar jadi presiden, saya minta menteri gitu ya. Terus saya katakan. Jadi Pak Hasto yang menawarkan kan? Menawarkan. Apa bunyinya? Nanti lah, pokoknya kalau Ganjar menang, mungkin kamu bisa jadi malah menarik. Kenapa bisa? Wamen lu, wakil menteri luar negeri. Itu kalimatnya Pak Hasto sendiri. Dalam konteks apa Pak Hasto menawarkan itu? Ya, waktu itu ya ngobrol-ngobrol aja. Kita ngobrol-ngobrol. Pada waktu saya diajak ngopi-ngopi, setelah saya dari Kertanegara, kita ngobrol, klarifikasi santai. Klarifikasi santai, kemudian gak ada tegak biasa aja ngobrol sama teman. Ya, nanti beliau mengatakan lah, pokoknya almost impossible untuk menyatukan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar atau PD Perjuangan dan Gerindra. Pak Hasto bilang itu. Nah ya, nanti kalau Pak Ganjar menang, ya nantilah kita perjuangkan kamu jadi di kabinet. Kamu mungkin juga ngerti internasional politik, mungkin ya minimal setidaknya kamu bisa jadi wamen lu. Kali ada kalimat wamen lu. Itu setelah Anda ke Kertanegara itu ya? Iya, iya. Dan Ganjar sudah ditetapkan. Sebelumnya gak pernah bicara tentang wamen lu. Kenapa disebut seperti itu? Apakah Pak Hasto ini lagi mencoba membujuk supaya Anda tetap mendukung Ganjar atau bagaimana? Gak apa-apa, itu obrolan teman biasa. Gak apa-apa, itu obrolan teman biasa.